Sebagai pengantar mata kuliah pendidikan keluarga negaraan, saya kasih topik tentang tantangan Pancasila di era digital. Jadi kita sebagai warga negara harus paham bahwa negara kita itu berlandaskan pada dasar negara dan dasar negara kita adalah Pancasila. Saya rasa nggak mungkin Anda nggak hafal ya. Anda nggak seperti ketua DPRD lemajang kan. Nggak hafal ya. Tapi itu memang panjang sih. Dan buat orang yang sudah berumur kayak saya ini agak susah memang. Sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh ipat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Betul nggak? Hafal berarti kan saya kan. Oke berarti saya nggak usah mundur nih dari dosen. Oke. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu menghadapi tantangan di era digital. Apa saja tantangan-tantangannya? Pertama misalnya saja ya. Hoax. Tulisannya hoax. Hoax. Era digital adalah era dimana informasi itu begitu deras sekali ya. Masuk bahkan ke gadget-gadget kita. Bahkan ke kamar tidur kita. Ya kan? Saat kita baru bangun kita lihat WA sudah banyak tuh. Berita-berita. Termasuk di dalamnya pasti ada hoax. Gitu ya. Jadi itu juga yang ditantangan kepada dasar negara. Bagaimana misalnya ajakan untuk mengkhianati Pancasila. Bagaimana ajakan untuk merumbuhkan Pancasila. Mengganti ideologi menjadi ideologi katakanlah Islam politik misalnya. Anda harus bisa membedakan ya antara agama Islam dengan Islam politik. Islam politik itu seringkali malah Islam dijadikan ajang untuk meraih kekuasaan. Jadi bukan beragama itu sendiri. Bukan. Islam politik itu Islam yang doktrin-doktrinnya digunakan untuk meraih simpati masyarakat. Agar kemudian masyarakat bisa memiliki cita-cita untuk katakanlah mendirikan hilafah. Bukan berarti hilafah itu buruk. Tapi dalam realitas kita sekarang negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kalau ingin mendirikan negara Islam itu luar biasa sulit, luar biasa berbahaya. Anda keluar dari rumah bisa ketemu musuh. Bayangkan ada sekitar 20% non-muslim yang tentu tidak setuju jika negara ini menjadi negara Islam. Ada konflik sedikit saja di Sambas, di Pontian, di Palu, di Poso, di Ambon. Sudah bunuh-bunuhan, sudah pancung-pancungan. Kepala diarak. Coba bagaimana sadisnya itu. Bagaimana kalau misalnya ada keinginan untuk menyedidikan negara Islam. Pasti lebih sadis dari itu. Jadi tidak mudah. Tidak mudah. Akan lebih aman jika kita tetap dalam landasan negara Pancasila. Di dalam Pancasila pun kan beribadah juga bebas. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Tentu saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga bisa beribadah dengan bebas. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu, kalau ingin tetap kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus pikirkan yang dasar-dasarnya saja. Agar kemudian perbedaan itu tidak jadi konflik. Dan Ponding Fadar sudah luar biasa. Bung Karna sudah luar biasa mencarikan dasar-dasarnya itu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, rakyatan, keadilan sosial. Itu kan dasar-dasarnya. Yang semua pemeluk agama itu memerlukan ini. Dan tidak ada konflik di sini. Ketuhanan itu bukan berarti belajar tentang ketuhanan Islam atau ketuhanan Kristen. Tidak. Ketuhanan itu payung. Ketuhanan yang maesah yang memayungi seluruh Tuhan-Tuhan agama itu. Memayungi kehidupan beragama sehingga kemudian tercipta kehidupan yang harmonis. Ya silahkan. Jadi ketuhanan yang maesah itu bukan Tuhan suatu agama, tetapi payung yang menjadikan kehidupan beragama ini bisa harmonis. Nah, di era digital ini kehidupan yang harmonis, yang berlandaskan pada dasar-dasar yang sama itu mendapat tantangan. Banyak hoax ya. Sampai sekarang kan kita masih mengenal kadrun, masih mengenal apa itu? Apa itu namanya? Cebong dan apa? Cebong dan... Cebong dan apa itu? Cebong dan... Kampret ya. Nah, itu kan bahaya itu terjadi pembelahan. Itu seringkali diwarnai oleh hoax. Seringkali diwarnai oleh hoax. Wow, adanya rencana misalnya menyerang satu agama. Itu sering terjadi. Ada hoax menjelekan agama lain. Seringkali terjadi. Nah, hoax inilah tantangan bagi... Apa namanya? Bagi dasar negara kita. Apakah kita tetap berpegang teguh pada Pancasila yang menjamin kehidupan kita bisa damai, kehidupan kita bisa... Anda bisa belajar dengan nyaman, dengan aman gitu ya. Tanpa ada katakanlah celurit yang mengancam ya. Tanpa ada senapan yang mengancam gitu. Nah, itulah tantangan kita di sini. Di era informasi ini. Di era di mana informasi begitu derasnya masuk. Nah, itu hoax pertama. Kedua, tingkat kontestasi yang semakin tinggi. Jadi, era digital adalah era di mana kontestasi itu semakin tinggi. Kontestasi dalam arti persaingan. Persaingan yang semakin tinggi. Apalagi era digital ini dibarengi dengan semakin kuatnya kapitalisme-liberalisme. Dalam kapitalisme-liberalisme yang 100% memakai paham kebebasan pasar, ya sudah siapa yang kuat, dialah yang menang. Charles Darwin ini teorinya. Survival of the fittest. Bagi tokoh liberal, bagi orang yang miskin, jatuh miskin, karena kalah dalam persaingan tadi, kontestasi, ya salah sendiri. Kenapa Anda kalah misalnya dalam dagang, terus Anda bangkrut? Nah, itulah liberalisme-kapitalisme. Kalau Anda kalah, Anda jatuh miskin, ya itu salah Anda sendiri. Nah, beda dengan Pancasila. Ingat, Pancasila itu ada sila kelima, keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Terdapat jaminan, bagi rakyat yang kalah tadi itu, kalah dari persaingan, bahwa dia, ya, sudah kayaknya, sudah, 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 ini itu, Ridwan, Ridwan Asrama. Oh Ridwan. Ya, ya, ya. Tadi saya memang ada lupa. Oke, sampai kontestasi ya. Nah, beda dengan Pancasila, yang, apa namanya, membentengi setiap individu kita, itu dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi, kalau Anda kalah dari persaingan pasar, maka seharusnya, ada jaminan-jaminan sosial, yang menjadikan Anda itu tidak jatuh miskin. Gitu ya. Dalam keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dalam Pancasila. Itu yang tidak ada dalam liberalisme, kapitalisme. Gitu ya. Selama ada keadilan sosial, silah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maka, teorinya, orang-orang yang kalah dari mekanisme pasar, orang-orang yang kalah dalam bisnis, dalam perdagangan, dalam apapun, maka dia akan mendapat jaminan sosial. Ya. Itulah kenapa pemerintah mengadakan Kartu Indonesia Pintar, untuk beasiswa sekolah, Kartu Indonesia Sehat, untuk rumah sakit, ya kan. Itu perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi, bagi yang tidak punya uang pun, masih bisa berobat, berobat gratis, terus kemudian, bagi keluarga yang kurang mampu, katakanlah untuk sekolah, ada beasiswa, gitu ya. Teorinya seperti itu. Teorinya, setiap individu bangsa Indonesia, itu terjamin hidupnya. Gitu ya, terjamin hidupnya. Nah, tetapi ini tantangannya datang dari liberalisme kapitalisme. Kata penganut liberal, apa namanya, jaminan sosial itu memberatkan negara. Subsidi itu memberatkan negara. Maka itu harus dihilangkan. Subsidi bagi rakyat itu memberatkan negara. Makanya harus dihilangkan. Nah, itu kalau pemerintah berpandangan seperti itu, oh, itu liberal. Itu kapitalis, tuh. Itu nggak peduli dengan rakyat yang paling bawah. Gitu ya. Kalau di negara lain, bensin turun, tapi di sini, bensin malah dinaikkan, nah, itu keterlaluan lagi, tuh. Lebih liberal lagi. Neoliberal, ya. Jadi pokoknya yang penting uang masuk ke negara, gitu. Rakyat kesulitan, bodo amat. Nah, itu intinya, tuh. Apa yang kita lihat dari fenomena sekarang, di Malaysia bensin turun, di luar negeri juga banyak yang turun, di Indonesia pemerintah malah menaikkan. Apa alasan sebenarnya? Ya, kita tahu. Pemerintah pasti memerlukan dana. Tapi dana itu untuk apa? Apakah untuk rakyat? Belum tentu. Ya. Dana itu belum tentu untuk rakyat. Ya. Dan biasanya juga rakyat nggak menikmati kok. Paling menikmati ya BLT, ya kan. BLT berapa sih? 300 ribu kali berapa kali, gitu kan. Ya, miskinnya nanti seterusnya. Ya. Jadi itu cuma, ya cuma diiming-imingnya aja, gitu. Ya. Jadi itu bukan solusi. Kalau pemerintah kesulitan, ya cari jalan lain. Jangan kemudian kesulitan sedikit, menarik dari rakyat, ya kan. Menghilangkan subsidi. Baru bensin dinaikkan, uang masuk dari rakyat lebih banyak. Coba Anda lihat berita. Komisaris dan direksi Pertamina diberikan dividen. Satu orang 35 miliar. Semuanya setengah triliun. Untuk jajaran direksi dan ini. Belum apa-apa, uang itu udah masuk ketahuan kemana. Iya kan? Uang dari rakyat itu. Jadi kita hanya bisa melihat dengan sedih, ya. Prihatin. Bahwa kita pasti sebulan, dua bulan ke depan akan menghadapi beras yang naik, telur yang naik, bahan makanan yang naik. Semuanya naik. Penghasilan orang tua kita mungkin tetap saja segitu. Artinya apa? Mereka akan semakin kesulitan. Gitu ya. Mereka akan semakin kesulitan. Nah, sementara para pejabat itu yang mendapatkan uang yang lebih banyak. Ya, menikmati. Untuk kehidupannya, untuk politik mungkin, nanti untuk biaya tahun 2024. Ya kan? Untuk foya-foya. Kan pejabat kita kerjanya keluar negeri ke Singapura, ya. Kemana, nenteng tas-tas branded, gitu ya. Nah, itu. Itu fenomena yang terjadi itu ya seperti itu. Gitu ya. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, mungkin memang pemerintah mengadakan KIP, mungkin pemerintah mengadakan, apa itu? Kartu Indonesia Sehat. Ya, tapi apa kita menikmati? Siapa sih yang menikmati sebenarnya, gitu? Dan apakah mereka juga jadi sejahtera? Tidak juga. Gitu ya. Mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat buruk. Ya kan? KIP, ya paling hanya seberapa, gitu ya. Gak banyak juga. Pesatu perguruan tinggi paling lima, enam. Coba. Pesatu perguruan tinggi paling lima sampai sepuluh paling banyak yang dapat Kartu Indonesia Pintar, kemudian beasiswa kuliah. Padahal yang harus kuliah itu jutaan. Jadi ya, ya itu hanya, hanya, apa, pemoles saja, agar kelihatan bagus. Gitu ya. Nah itu ya, jadi, hoax kemudian tingkat kontestasi yang semakin tinggi menjadi tantangan era digital, tantangan bagi Pancasila, bagi dasar negara. Selain dasar negara itu sendiri jadi ditinggalkan. Kenapa? Karena kalah dalam kontestasi ini, orang semakin dekat dengan liberalisme, kapitalisme, konsumerisme, semakin dekat dengan mengagung-agungkan kekayaan. Ya kan? Semakin kaya orang, semakin dihormati sekarang itu. Ya, gak peduli dia itu koruptor, gak peduli dia itu sifatnya buruk. Tapi kalau kekayaannya banyak, mobilnya Alphard terbaru, wah itu luar biasa, gitu. Penghormatan orang, gitu ya. Nah itu, itu kondisi yang semakin sebenarnya menyedihkan. Kondisi yang semakin menyedihkan. Dan itu mungkin, mungkin dampak buruk dari liberalisme, kapitalisme itu. Yang kata Francis Pukuyama, itu adalah the end of history-nya manusia. Bahwa manusia itu pada akhirnya akan ada dalam kondisi liberal dan kapitalis. Pemerintahan liberalisme, kapitalisme itu akan merajai seluruh dunia. Apa namanya, pemikiran Francis Pukuyama seperti itu. Meskipun banyak juga yang menentang. Mungkin juga nanti akan ada pembalikan misalnya ke arah sosialisme misalnya, tapi tidak sosialisme komunisme, tidak. Tetapi misalnya sosialisme yang lebih demokratis. Bisa aja seperti itu. Kalau misalnya kesadaran manusia, menjadi sadar kehidupan bersama itu lebih penting, lebih baik, daripada kehidupan pribadi, mengagum-agumkan kekayaan sendiri, egoisme. Kan itu alasan turunnya Nabi itu kan itu. Menyadarkan manusia agar tidak terlalu egois, tidak terlalu individualis. Kan semua Nabi begitu. Bukankah itu alasan Tuhan menurunkan Nabi? Agar lebih baik kepada sesama, ingat kepada sesama, selain ingat kepada Tuhan. Tetapi juga lebih memperhatikan kesejahteraan bersama dan lain sebagainya. Jadi, ya wajar sekarang orang semakin individualis, semakin egois, karena jarak dengan Nabi terakhir kan semakin jauh. Ya kan? Semakin jauh ya semakin melanceng. Nah kalau kata pemikir akhir jaman, nanti akan datang, masanya orang kembali. Itu pada saat munculnya? Imam Mahdi. Tapi gak tahu kapan. Kata Nabi sudah dekat, tapi sudah dekatnya Nabi itu kita gak tahu. Kapan gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ketimpangan sosial. Tantangan era digital, itu adalah munculnya ketimpangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Meskipun kita punya silat lima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tetapi prakteknya jauh panggang dari api. Prakteknya kita semakin liberal. Kenapa demikian? Ya orang-orang yang semakin egois, aturannya, kita lihat UUD 45 kan sudah di amandemen empat kali. Tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Hasil amandemennya itu lebih individualis, lebih kapitalis, lebih liberal. Ekonomi dengan asas demokrasi, dan tentu saja nanti yang kuat makin kuat. Bahkan sekarang tidak hanya survival of the fittest, tapi survival of the fastest. Tahu fastest. Yang tercepat. Yang akan menang adalah yang tercepat. Dia lah yang akan menjadi pemenang. Kita lihat misalnya ada Microsoft, Bill Gates, ada Google, ada Facebook, ada WhatsApp, ada sekarang yang lagi booming itu, YouTube. Itu semuanya mereka-mereka yang tercepat di bidangnya. Survival of the fastest. Siapa yang tercepat, dia akan merajai. Jadi kita harus mampu berpikir cepat, berinovasi, untuk memenangkan pasar, untuk memenangkan persaingan. Tidak ada lagi caranya. Tidak ada lagi caranya. Kalau mengekor terus, ya kayak Indonesia sekarang, kalau kata orang, kalau software itu India, India kan software, program-program itu dari India. Kalau hardware itu Cina, hardware segala macam handphone, Vivo, Oppo, apalagi. Sekarang merajai ya, Nokia apa, seberang kalah. Jadi India software, Cina hardware, Indonesia apa? Nowhere. Tidak ada. Tidak ada di mana-mana. Nah itu karena, tidak fastest. Kita harus mampu bergerak cepat, berpikir cepat. Sementara orang Indonesia kan lambat-lambat. Kalau bisa telat, ya telat saja. enggak apa-apa kan gitu. Kayak tadi ini nih, Andri nih. Jangan telat kan? Enggak telat? Tadi telat kan? Iya. Nah. Mungkin jauh selama. Oh mungkin jauh. Betul. Nah itu ya. Jadi kenapa kita tidak mampu memenangkan kontestasi di era global adalah karena kita tidak fastest, bukan yang tercepat. Gitu ya. Siapa yang tercepat itulah, yang tercepat dalam arti inovasi ya. Lihat saja handphone itu tiap tiga bulan ada yang baru. Lihat kan? Kita baru beli, ah sudah ada yang baru. Kalau yang gila handphone baru kan beli lagi, beli lagi ya. Seperti itu. Nah kita jadi pasarnya saja. Karena kita memang tidak mampu menjadi yang fastest, yang tercepat. Nah coba kita lihat misalnya Korea, Jepang, Cina, yang sekarang paling hebat kan Cina. Karena mereka bergerak cepat gitu. Bergerak cepat. Dan pintar. Kalau pemerintah Indonesia membangun, wah membangun jalan tol. Iya kan? Di Papua, di mana, di Kalimantan, jalan tol. Modalnya dari mana? Utang. Utangnya kemana? Ke RRC. Iya kan? Kok Cina bisa uangnya banyak? Nah itu yang harus dicari penyebabnya. Ada ilmunya. Jadi Cina itu, begitu ada proyek, dia cetak uang. Proyeknya di mana? Di Kalimantan. Ya dia cetak uang. Beli barang-barang di situ. Barang-barangnya dikirim ke Indonesia. Jadi pinjaman Indonesia itu dalam bentuk barang-barang. Gitu. Nah cetak uangnya, ya uang tinggal dibikin sama dia. Dia gak akan inflasi, karena langsung dibeliin ke barang-barang. Barang-barangnya dikirim ke Indonesia. Proyeknya di Indonesia. Kita ada jabatnya utang. Coba kalau pemerintah pintar, begitu ada. Bikin proyek. Duitnya gak ada. Bikin duitnya. Beli. Bikin gedung, bikin jalan. Itu yang gak berani dipraktekan oleh Indonesia. Karena ketakutan terjadinya inflasi. Padahal, kalau uang itu langsung dibelanjakan dan langsung jadikan proyek, gak akan jadi inflasi. Saratnya nanti, setelah jalan tol jadi, uang dari hasil jalan tol itu dibakar, dirobek. Nah, dirobek. Sampai senilai proyek itu. Nah, itu teori, teori yang sering diungkapkan oleh Mardy Gowick. Teorinya Woodson atau apa, orang Amerika. Pemikiran Amerika. Itu yang membuat Amerika kaya, kemudian sekarang Cina. Nah, smart ya. Fastest tapi smart. Tantangannya disitu, mampu gak bangsa kita bergerak cepat, tetapi smart. Gitu ya. Yang dipegang smartphone. Orangnya gak smart. Gimana sih itu? Ya, handphone-nya tetep aja. Fungsinya cuma WA gitu ya. Gak ada gunanya gitu. Padahal dengan smartphone, kalau bener-bener smart orangnya, data pun bisa dibobol. Ya kan? Data pun bisa dibobol. Bukan berarti Bu Yorke yang terbaik, Bu Yorke yang terbaik. Bukan. Artinya, kita harus mampu mengoptimalkan kekuatan otak kita masing-masing. Kan ada penelitian, otak manusia itu baru 10% dipakai. Yang 90% itu masih idle, masih idle, masih belum terpakai. Nah, itu tantangannya. Di era digital, di era global ini. Di era digital itu kelebihannya apa? Semua ilmu ada. Anda tinggal googling. Kalau orang dulu, waduh harus ke perpustakaan, ribu, khususah. Ya kan? Belum jalannya macet apa. Sekarang dari kamar aja googling, tentang apa? Tentang apa? Ketemu langsung. Semua ada. Asal kita mau. Gitu ya. Asal kita mau. Itu kelebihan dari era digital. Selain tantangan, bahwa itu adalah akan memunculkan kontestasi yang tinggi, ketimpangan sosial yang tinggi, tapi bagi orang yang smart, orang yang bergerak cepat, orang yang mampu menjadi yang terkuat, itu adalah kesempatan justru. Bukan tantangan. Ini tantangan sekaligus kesempatan era digital. Gitu. Jadi di pertemuan pertama ini, saya ingin memberikan kesadaran bahwa kita hidup dalam survival of the fastest. Selain survival of the fittest. Jadi setiap kita ditantang untuk mampu bergerak cepat, bergerak pintar, inovatif, agar kemudian kita mampu eksis, mampu memenangkan persaingan, baik bagi individu kita sendiri, atau bagi orang lain. Gitu ya. Era medsos misalnya. Kalau Anda bergerak di bidang dakwah, Anda bisa memanfaatkan medsos itu. Habib Rijik, Habib, siapa lagi itu puas, segala macem. Itu gak akan cepat dikenal orang tanpa ada medsos. Kemana-mana dia itu ceramah, dan kemudian dimasukkan ke Youtube, dan kemudian disosialisasikan. Itu tersebar cepat sekali. Gitu ya. Untuk nilai nama dia itu cepat, di samping tentu saja dia juga dapat imbalan gitu ya. Itu sih pasti kalau soal itu ya. Jadi, era digital itu, selain era tantangan, juga era peluang sebenarnya. Era kesempatan. Asal kita mampu berpikir. Gitu ya. Asal kita mampu berpikir. Oke. Kalau Anda ingin tetap bergerak dalam dakwah, ya manfaatkan medsos, manfaatkan teknologi digital untuk dakwah Anda itu. Gitu ya. Dengan medsos, dengan era digital, dakwah kita itu bisa ke seluruh dunia. Gitu ya. Jakir naik, belum tentu terkenal sekarang kalau tidak ada internet. Iya kan? Siapa lagi yang terkenal-terkenal itu? Itu asalkan dia mampu berdakwah dengan baik, menarik, mampu bahasa Inggris, semua orang bisa ngerti. Gitu ya. Kalau tetap dalam bahasa Indonesia, ya paling likup melayu lah. Asia Tenggara ya. UAS misalnya kan dikenal di Malaysia, dikenal di Singapura, Brunei. Dia jadi guru besar di universitas di Brunei. Nah itu karena memang dari sisi bahasa juga mungkin dia lebih kuat di Arab, bahasa Arab misalnya kan. Makanya dia, apa namanya, kuat dalam hal komunikasi berbahasa Arab. Misalnya begitu ya. Kalau kita mampu berbahasa Inggris, lebih luas lagi. ya kita bisa dikenal di Eropa, di Amerika, dimanapun. Tanpa kita kesanapun sekalipun. Gitu ya. Karena sudah ada teknologi yang memungkinkan. Nah itu tantangan bagi Pancasila. Sekaligus peluang bagi Pancasila dan bagi kita semua. Karena kenapa tantangan, terutama yang lebih besar itu di ideologi itu tadi. Ideologi apa namanya, liberalisme, kapitalisme itu akan terus menderas, masuk secara deras ke kita. Bagaimana produk Libra kapitalis itu terus semakin menarik gitu ya. Yang paling canggih kan kapitalis. Kapitalis itu, bahkan dia bisa mengambil keuntungan dari nilai-nilai agama. Perempuan harus tertutup. Berjilbab. Kapitalis langsung tuh buat produknya. Jual. Untung kan? Jadi jual hijab. Ada kecenderungan untuk semakin tertutup. Pakai ini. Mereka bikin. Jadi yang paling cepat, fastest itu ya kapitalis. Dalam mengambil keuntungan dari segala perkembangan. Ada misalnya banyak ya perkembangan di negara-negara apa langsung bisa ditanggapi oleh para kapitalis itu. Ada yang males jalan kaki. Oh bikinlah roda dua itu kan sambil berdiri jalan dia. Itu kan canggih tuh. Nah itu memberikan keuntungan bagi mereka. Ada keperluan data. Database. Bikinlah para kapitalis itu data center. Sewa. Sekian. Itu kan mengambil keuntungan. Memberikan keuntungan. Belum kalau mereka mau jahat jual datanya. Jual datanya. Kenapa kita bisa bocor? Karena memang sering dijual kayak seperti itu. Jadi kadang-kadang memang kapitalisme itu berbisnis tanpa batasan. selama buat mereka menguntungkan itu diambil. Nah itu tantangannya bagi kita. Semakin menarik liberalisme kapitalisme semakin tidak menarik Pancasila. Karena Pancasila itu kan komunitarianisme. Kolektifisme dalam hati bahwa mengutamakan kehidupan bersama. Nah bagi di zaman kapitalis sekarang gotong royong itu gak menarik. ya kan oh ada orang pengen bangun rumah semua gotong royong gitu ya gak dibayar. Zaman sekarang mana ada yang mau ya kan. Nah itu jadi udah ketinggalan zaman tuh satu praktek itu gotong royong. Nah itu cermin atau contoh dari kalahnya ideologi kita oleh ideologi lain di era digital. Kooperasi. Kooperasi itu langkah ekonomi yang bernilai kolektifisme bernilai Pancasila untuk kepentingan bersama langkah bersama saham bersama tapi kan gak ada yang maju sekarang itu. Kenapa? Karena semakin jauh orang semakin individualis sekarang. Keberhasilan individu semakin menarik dibanding keberhasilan dalam kooperasi. Nah itu tantangan era digital. Jadi itu ya saya ingin memberikan kesadaran bahwa kehidupan kita sekarang semakin individualis semakin egois semakin hanya mementingkan diri sendiri ya apa namanya mungkin masih ada kolaps atau apa di youtube kan masih ada kolaps tapi itu kan untuk kepentingan diri sendiri juga ya kan coba dari Kobuser kolaps dengan siapa Maya Estianti misalnya itu kan untuk memperbesar kolam subscriber mereka jadi tujuannya individualis juga kerjasama itu bukan dalam arti kooperasinya Bung Hatta untuk meraih keberhasilan bersama sebagai masyarakat bukan tapi sebagai diri sendiri itu ya itu tantangan era digital nah era digital itu ada juga yang menyebut sebagai era nirmiliter perang 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 nirmiliter apa itu kalau zaman dulu yang namanya perang itu ya tembak-tembakan ya kan sekarang juga masih ada antara antara Ukraina dan Rusia ya kan pakai nuklir bedanya kalau sekarang mungkin orang Rusia cuma di ruangan gini aja tekan tombol ya kan sama kayak main gimajah kan tuk ratusan orang mati disana pijit-pijit aja begitu juga Ukraina dia cuman menerbangkan tanpa awak itu itu kan robot itu gak ada orangnya di atas itu begitu lihat ada tank Rusia tembak itu kan mati semua orang nah cuman bedanya disitu nah itu perang militer masih ada yang sekarang itu perang nirmiliter dan itu yang sekarang terjadi perang dagang nah itu perang nirmiliter justru perang nirmiliter sekarang ini lebih menentukan dan lebih keras lebih keras dibanding perang militer itu sendiri perang militer mungkin hanya di satu dua tempat dan para teoretikus demokrasi mengatakan tidak mungkin terjadi perang di antara dua negara demokrasi jadi antara Amerika dan Perancis itu gak mungkin perang antara Amerika dan Inggris gak mungkin perang karena dua-duanya demokrasi nah hanya mungkin terjadi perang itu antara demokrasi dengan non-demokrasi Rusia kan bukan demokrasi China bukan demokrasi jadi kalaupun terjadi perang dunia ketiga ya paling mungkin ya negara-negara barat yang demokrasi itu dengan Rusia China Korea Utara apa yang itu tuh terjadi nanti yang hancur Indonesia karena pelurunya sampai ke sini mereka mereka sudah punya banker dimana-mana dibuat banker penduduknya masuk ke banker kan hidup kita gak ada yang punya banker siapa yang punya banker disini semuanya di luar begini jadi begitu ada bom nuklir masuk kesini yaudah mati semua gak ada persiapan apa-apa disini kalau di China itu ada punya banker mereka sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk itu bahkan mungkin mempersiapkan kemungkinan itu ya datangnya apa itu yang akhir jaman itu benturan planet itu duh duhon 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 itu kan seperti itu awan kabut nah kabut itu apakah dari mana apakah dari perang atau dari meteor yang jatuh terus berkabut atau seperti apa mereka-mereka sudah mempersiapkan banker-banker itu untuk pertahanan orang-orang kemarin pada saat apa ya ada musibah apa itu banker itu terpakai pada masuk semua dari kita gak ada boro-boro memikirkan itu yang dipikirkan kan yaudah beli mobil terbaru pejabatnya segala macam lah itu itu bedanya jadi perang militer itu justru lebih kejam dari perang militer jadi presiden yang lalu mengatakan ideologi saya zero enemy tanpa musuh itu gak mungkin dalam kehidupan internasional itu tiap hari itu perang meskipun tidak perang senjata tapi perang militer nir-militer perang nir-militer perang dagang kalau di pasar-pasar kita dari mulai mobil sampai kepeniti sudah produk Cina itu artinya kita sudah kalah perang kita sudah dijajah secara ekonomi gitu lihat aja gitu ya tetapi kalau produk-produk kita sudah ke internasional dan menguasai pasar internasional itu artinya kita menang nah kondisinya apa sekarang ya sampai kepeniti pun produk Cina ya ini produk apa ini belinya dimana ini di pasar kan ini kayaknya produk Cina juga ya ini produk Cina Meju Meju itu apa sih Indonesia ya Cina Cina juga ini Mi Xiaomi 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 Cina Cina ini Dell Dell produk mana Amerika artinya apa kita masih pakai produk orang kita itu hanya jadi pasar kalau kita hanya jadi pasar secara perang nir-militer kita nekala karena kita memperkaya orang lain memperkuat orang lain gitu lah ya kita nih memperkuat orang lain sudah gitu bodohnya pemerintah kita mendatangkan lagi pekerja-pekerja dari sana kita tambah banyak penganggurannya coba bagaimana itu sudah gitu pakai pinjaman sana pinjamannya dalam bentuk barang ya kan jadi gak ada yang diuntungkan disini ya sudah ya kita lengkap lah sudah sebagai pihak yang kalah dalam perang nir-militer itu nah ke depan kita harus punya kesadaran untuk menjadi pemenang dong jadilah pemenang kan sekarang era digital ini era peluang juga ya Anda buat jilbab itu bisa dipasarkan ke seluruh dunia pasangkan Anda mau berpikir kreatif membuat jilbab-jilbab yang disenangi oleh berbagai negara bisa laku gitu loh bisa laku ada siapa itu yang hanya jualan apa itu bandok itu dia kayak raya gitu dia jualannya ke pasar bule ya apa namanya dia pakai bahasa inggris dia kemudian apa namanya yang disukai bule gitu ya jadi ini dia menang di pasar sana nah kita harus bisa seperti itu era digital itu era dimana setiap individu itu bisa menjadi pengusaha kalau zaman dulu pemenang persaingan global itu ya korporasi besar multinational company ya kan apa itu corporation-corporation besar sekarang enggak setiap kita bisa masuk Tokopedia bisa masuk Shopee bisa masuk Amazon bisa masuk Lazada asalkan kita bisa buat produk yang orang suka gitu dan kita bisa jadi pemenang setiap kita gitu dan sebenarnya ideologi Pancasila kolektifisme kebersamaan itu diuntungkan karena kenapa karena kita sudah terbiasa bersama ya sudah kita buat saja kelompok-kelompok belajar kemudian membuat satu produk masing-masing punya satu produk kita pasarkan bersama-sama kita untung bersama-sama di barat mana ada begitu di barat yang hidup sendiri-sendiri nah sebenarnya bisa seperti itu cuman belum ada yang terpikir ke situ coba lihat di Shopee dimana itu individu-individu semua kan yang jual apa gitu ya tapi itu pun bagus karena orang yang hanya punya modal katakanlah 2 juta 3 juta bisa berkembang bisa berkembang saya lihat youtubenya itu ada orang Bogor itu dia modal dia modal ya beli beli sendal 15 ribuan gitu dari pasar anyar kalau anda tahu di Bogor ada pasar anyar dekat stasiun Bogor nah itu sendalnya murah-murah tuh ada 10 ribuan 15 ribuan dia untungkan dia lipatkan saja yang 15 ribu yang 30 gitu ya nah laku itu dia pakai apa ya Shopee atau apa gitu ya laku dan sekarang sekarang sudah jadi pengusaha sudah punya konter besar gitu ya sudah punya karyawan besar bisa seperti itu gitu ya dalam berbagai bidang misalnya anda bergerak di dakwah bisa juga anda menjual misalnya produk speaker speaker ngaji misalnya atau speaker apa gitu oh itu laku itu apalagi di Indonesia yang 80% orang Islam ya pasti itu laku laku itu nah jadi disitu survival of the fittest di era perang nil militer ya disamping survival of the fastest itu ya kira-kira apa namanya introduction saya pengantar saya untuk kuliah semester ini terima kasih telah-kira terima kasih telah-kira